Salam sehat dulu ya, mudah-mudahan Covid sudah berakhir, Omicron sudah berakhir. Jadi, dasar dari diadakannya mata kuliah orkestra itu adalah dari SK Bapak Rektor yang terdahulu, yaitu Profesor Joni, itu membuat SK bahwa di Presiden Unif ini akan ada mata kuliah orkestra dengan SK S3. Dasar dari pemikirannya adalah bahwa musik itu membuat balance antara right brand dengan left brand. Kalau mahasiswa di sini kan dalam satu tahun kan ada tiga semester, jadi terlalu padat terlalu stress buat mereka, karena dipacu habis-habisan di sisi sebelah kirinya, yaitu logical brand. Nah, harus ada keseimbangan di antaranya adalah selain olahraga adalah musik. Nah, musik yang paling bergensi, paling bagus, sama dengan di negara-negara lain di Eropa itu sudah populer ya. Orkestra, mata kuliah orkestra itu ada di kampus itu sudah populer. Di Jerman, di Sweden, kemudian di Belanda, dan sebagainya itu sudah populer. Jadi, maka atas dasar itu. Kemudian ada satu lagi yang paling penting adalah potensi anak mahasiswa sini itu terlalu besar di dalam musikalitasnya. Maka atas dasar itu diambil keputusan untuk diadakan mata kuliah orkestra officially dengan tiga SKS. Sudah berlangsung dari semester pendek ini. Ya, kemarin kita mulai semester pendek itu bulan Juli. Eh, bulan apa sih? Mei. Mei. Dan mulai Mei ini officially kita sudah membuka mata kuliah orkestra dengan tiga SKS. Silahkan datang ya. Animo, Animo yang ada waktu itu, waktu kita meeting dengan VR kita, kemudian yang terkait dengan student fire, itu ternanyakan kepada saya untuk satu kelasnya. Ideal bagaimana sih saya menyebut angka tertentu, kemudian diadakan enrollment sama Miss Rennie. Kemudian dari enrollment itu, yang saya tentukan ternyata melebih kapasitas. Jadi melebih, kemudian saya agak kewalahan, saya bilang sama Miss Rennie. Rennie juga bilang sama saya, Pak Ari terpaksa saat stop enrollment ini karena sudah melebih kapasitas. Ya udah, sudah tercukupin. Dan jadi ternyata animo musik di Presiden Unif ini, mahasiswanya mempunyai animo yang luar biasa. Mudah-mudahan untuk semester berikutnya juga pada datang. Jadi paradigma orkestra di dalam berberan tinggi, terutama berberan tinggi umum begini ya, itu seolah-olah paradigma-nya bahwa orkestra itu sesuatu yang prasikal, kemudian dia harus belajar kayak Mozart, Beethoven, Pak Ganini, Rahmaninov, dan sebagainya. Nah, enggak, ya jadi kita di sini kan hanya satu semester. Jadi dimulai dari yang sama sekali belum bisa juga boleh. Ya nanti kita akan latih, mulai basic sekali, mulai dari start from big zero, enggak apa-apa. Ya jadi yang sudah semester kemarin itu ternyata pro-class. Dari anak-anak yang sama sekali belum bisa, kemudian berakhir sampai dia meluk, sampai menangis. Dia bilang, coach saya itu kan terharu sekali kemarin itu. Saya masuk, masih bingung harus melancang alat apa. Ternyata saya sekarang sudah bisa main finding tiga tangan ada. Tangan ada G, tangan ada A, tangan ada D. Luar biasa. Kemudian yang lain-lain yang setengah-setengah bisa juga boleh. Ya boleh masuk, apa yang punya grade sudah konservatori. Ada mahasiswa namanya bertari, pun ada Fiona. Itu sudah bisa punya level yang lumayan tinggi. Jadi kan satu, kita latihan bersama, yang belum bisa membantu, yang sudah bisa membantu, yang belum bisa. Yang belum bisa punya energi untuk mau latihan dengan metode yang no difficulty approach, jangan takut. Ya kita coach akan melatih kalian dengan tidak menyulitkan. Dari nol bisa, dari tengah-tengah bagus, dari yang sudah bisa nanti jadi asisten yang memang membantu temannya yang sama sekali pun bisa. Dan kemarin ada bukti, ada evidence videonya terbukti. Mereka bisa main di dalam orkestra itu dengan harmoni yang baik. Jadi yang paling penting sebetulnya bukan sekarang bisa apa, tapi ada konsistensi dalam latihan. Latihan kamu, itu yang paling penting adalah daily exercise. Kalau ketemu dengan coach kan seminggu sekali, nanti biasanya dikasih tugas, dalam seminggu itu memuji dilatih apa. Kemudian daily exercise, daily latihan sendiri kalian itu yang membuat progresnya cepat. Jadi coach cuman membantu step by stepnya. Jadi mata kuliah ini, mata kuliah orkestra disini kan cuma satu semester. Jadi kita tidak bisa berharap terlalu banyak untuk jadi skillful, jadi mahir. Jadi progres aja, jadi dari gak bisa-bisa, dari bisa lebih bagus, dari yang bagus akan membantu. Itu dari skill-skill. Kemudian untuk apa sih nanti kalau sudah lulus dari sini, mata kuliah ini. Yang jelas, untuk satu tadi yang sudah saya sebutkan, untuk balancing antara left brain dengan right brain. Jadi kalau orang yang sudah balance itu biasanya hidupnya akan bahagia, akan senang. Ya akan bahagia gitu. Yang kedua, ketika mau diturusin juga bisa. Karena disini mata kuliah ini hanya sebagai basic, tetapi basic dengan silabus yang benar. Saya membuat silabus itu sudah lebih dari 6 tahun saya pelajari. Kemudian sudah terbukti bahwa progresnya akan signifikan ketika mengikuti silabus yang saya bikin. Nah itu ketika kamu, ini sebagai dasar saja, silabus itu sebagai dasar musik yang benar. Kemudian kalau ingin mengembangkan musik juga sebagai profesional, saya rasa bisa yang antara begitu. Mudah-mudahan nanti kalau sudah lulus, sudah menjadi entrepreneur yang hebat, juga akan apresi dengan musik yang hebat dan juga menjadi pribadi yang sehat. Terima kasih.